Detik-detik Rafi Ahmad ditangkap di kediamannya Beredar kabar yang menerasikan bahwa Rafi Ahmad ditangkap Di kediamannya kabar tersebut disebarkan oleh akun Youtube Dengan 174.000 pengikut bernama coretan tinta selebritis Detik-detik penangkapan Rafi Ahmad di kediamannya Anak dan istri tak kuasa menahan tangis Fact check Begitu judul dalam unggahan tersebut dikutip Mama Gini Selain itu unggahan tersebut juga menyatakan thumbnail berupa foto Yang diduga telah direkayasa dengan narasi sebagai berikut Detik-detik penangkapan Rafi Ahmad oleh polisi Namanya terseret kasus pencucian uang Namun begitu apakah benar Rafi Ahmad ditangkap polisi Karena terseret kasus pencucian uang Setelah melihat unggahan tersebut secara utuh Tidak ditemukan adanya keselarasan antara narasi Dalam judul dan thumbnail dengan isi video Video tersebut sama sekali tidak menampilkan atau menunjukkan bukti Bahwa Rafi Ahmad ditangkap polisi karena kasus pencucian uang Ada pun isi video tersebut justru menjelaskan bahwa kabar Rafi Ahmad ditangkap polisi merupakan kabar yang tidak benar Faktanya berdasarkan penelusuran hingga saat ini tidak ada berita kredibel yang menyatakan Rafi Ahmad ditangkap polisi karena kasus pencucian uang Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan Bahwa klaim yang menyatakan Rafi Ahmad ditangkap polisi karena kasus pencucian uang merupakan klaim yang salah Unggahan tersebut merupakan unggahan yang mengandung informasi dan narasi menyesatkan Terlibat pencucian uang rokok Rafael Alun jiri-jiri artis inisial R terbongkar Orang kaya baru Terlibat pencucian uang Rafael Alun jiri-jiri artis inisial R terbongkar Orang kaya baru Kasus pencucian uang yang menyatakan memantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo Tempatnya sebagian ramai mencuri perhatian Pasalnya kini kasus ini dilaporkan melibatkan beberapa nama baru yang berasal dari dunia hiburan tanah air Artis dengan inisial R telah dilaporkan kepada KPK oleh Indonesian Audit Watch atau IAW baru-baru ini Dilansir dari unggahan aku di Instagram at Lampedanu Terungkap beberapa jiri-jiri dari artis inisial R yang sedang viral ini Menurut keterangan dari pihak IAW sendiri Sosok artis R yang dilaporkan terkait pencucian uang Rafael Alun ini Ternyata orang yang baru menikmati kekayaan Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar E. Sitorus menyampaikan Sosok artis R yang ia laporkan ke KPK merupakan orang kaya baru Kata narrator dalam video yang dibagikan Selain itu, sosok R ini disebut memiliki dan mengendalikan sebuah bisnis dengan modal yang benar-benar besar Mencapai sekitar 170 miliar berasal dari modal sebesar itu Nilai bisnis yang dihasilkan dilaporkan mencapai triliunan rupiah R disebut mengendalikan bisnis dengan modal dasar sebesar 170 miliar Dan nilai bisnis yang mencapai triliunan rupiah Tambah narrator Tahniah sosok R ini, beberapa artis karena air lainnya juga terseret Kasus pencucian uang Rafael Alun Setidaknya ada sekitar 25 artis Yang tiga diantaranya adalah band-band ternama asal Indonesia Terima kasih telah menonton! Kabar duka dari keluarga Nagita Slavina Rafi Ahmad meninggal dalam keadaan sujud Rafi Ahmad dikabarkan meninggal dunia Kabar mengejutkan dari suami Nagita Slavina itu diberikan oleh kanal Youtube Link Viral Dalam foto thumbnail tampak patret Rafi Ahmad dengan karangan bunga yang melingkar Tahniah itu tampak beberapa pelayat hadir membawa peti mati Serta ambulans yang mengantar jenazah rumah duka Memiliki keterangan breaking news, video itu memiliki judul Innalillahi kabar duka dari keluarga Nagita Slavina Almarhum meninggal dengan keadaan sujud Video tersebut hingga saat ini telah ditonton sebanyak lebih dari 1900 penayangan Lantas benarkah bahwa Rafi Ahmad meninggal seperti klaim dalam video Setelah menonton video berdurasi 3 menit 9 dekik tersebut Tidak ada pernyataan yang menyebut bahwa Rafi Ahmad meninggal dunia Narator dalam video mulanya memberikan informasi Tentang profil Rafi Ahmad yang harus banting tulang sejak kecil Setelah itu narator menyebut tentang kematian ayah Rafi Ahmad yang diketahui bernama Munawar Ahmad Sang ayah meninggal dunia pada 11 Juli 2006 silam Rafi Ahmad harus bekerja keras sejak usia 13 tahun Sang ayah pun meninggal dunia ketika ia dan adik-adiknya masih sangat muda Ayah Rafi Ahmad yakni Munawar Ahmad meninggal dunia pada 11 Juli Ucap narator dalam video tersebut Mengunggah video seolah menggiri opini dengan mengedit foto thumbnail seperti itu Padahal isi video berisi informasi tentang ayah Rafi Ahmad yang telah lama meninggal dunia Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan Bahwa kabar Rafi Ahmad meninggal dunia adalah berita palsu atau hoax Rafi Ahmad masih hidup dan sehat terpantau Sultan Andara itu tengah jalan-jalan ke Jepang Mengingat tidak ada keselaratan antara isi video dengan judul yang tergerak Maka video itu dikategorikan sebagai konten menyesatkan karena berisi berita bohong Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!